selamat menikmati dan kalau udah kempes dia ninggalin bekas kondisi kulit aku saat itu oily dan cukup reaktif tapi gak sensitif saat itu aku belum tau banyak tentang skincare dan aku sempet coba juga beberapa produk drugstore tapi ternyata gak ada yang mempan sama jerawat aku akhirnya aku coba nyari-nyari skincare Korea dan akhirnya aku menemukan si Klairs ini adalah Freshly Juice Vitamin Drop jadi ini adalah serum vitamin C yang pertama kali aku coba dan ternyata dia hasilnya bagus di kulit aku serum ini mengandung 5% L-ascorbic dan juga Centella Asiatica terus dia ini formulanya seperti oil tapi kalau dipegang tuh kayak berasa lebih encer atau lebih cair jadi gak yang oil berat gitu ya terus kalau pas diaplikasiin ke wajah dia ini ada sensasi hangat tapi itu normal di kulit aku serum ini sangat membantu untuk mengatasi masalah bleibis dan juga acne scars terus dia juga kayak bikin kulit aku jadi sehat lagi yang tadinya berjerawat jerawat aku jadi mulai berkurang dan aku ngerasa setelah menggunakan serum ini kulit aku jadi keliatan makin cerah dan yang aku suka lagi serum ini tuh hasilnya lumayan cepet di kulit aku jadi aku baru beberapa kali pakai tapi hasilnya udah langsung kelihatan dan ini bisa dipakai untuk kulit sensitif selama aku pakai serum ini dia gak bikin kulit aku breakout atau bermasalah dia juga gak bikin kulit aku kering malah aku ngerasa kayak kulit aku jadi makin sehat kelihatan glowy dan cerah terus untuk bekas jerawat ini juga lumayan ngaruh karena selama aku pakai ini tuh kelihatan banget perbedaannya kayak bekas jerawat aku yang noda hitam atau kemerahan itu kayak mulai pudar sih dan gara-gara serum ini juga aku sampai sekarang jadi obses banget sama produk-produk skincare yang mengandung vitamin C walaupun vitamin C ini udah bagus untuk mengatasi masalah acne scars tapi untuk hasil yang lebih bagus dan lebih cepat bisa pakai produk pelengkapnya nih yaitu Flares Freshly Juice Vitamin E-Mass nah aku juga suka sama si Freshly Juice Vitamin E-Mass ini dia ini teksturnya kayak puding kenyal-kenyal gitu terus dia mengandung vitamin E, niacinamide, dan adenosan ini bisa untuk melebapkan, terus menghidrasi, mencerahkan, dan juga healing treatment selama aku pakai vitamin E-Mass ini aku ngerasa tekstur kulit aku jadi lebih bagus kayak jadi halus dan kenyal gitu dan kedua produk ini tuh kalau digabungin hasilnya emang bener-bener bagus banget di kulit aku yang tadinya aku pakai serum vitamin C ini kulit aku kelihatan cerah ternyata setelah aku pakaiin vitamin E-Mass-nya itu jadi lebih cerah dan glowing nah selanjutnya ini ada produk dari I'm From ini adalah I'm From Rice Toner dari namanya Ayu udah ketahuan kalau dia ini mengandung rice extract yang bisa untuk mencerahkan kulit ini termasuk hydrating toner ya dan selain mencerahkan dia juga bisa untuk menghidrasi kulit dan mempersiapkan kulit sebelum pakai produk-produk skincare yang selanjutnya kayak essence, serum, ampoule, dan moisturizer kalau di kulit aku dia ini bisa banget untuk membantu menghidrasi dan juga melembabkan dan aku ngerasa setelah menggunakan toner ini skincare yang aku pakai setelahnya itu jadi lebih cepat ngeresap ke kulit nah kalau punya masalah blemish dan acne scars bisa pilih hydrating toner yang sekalian untuk mencerahkan jadi dapat manfaatnya double terus disini aku punya Biowestron Clear Skin Silk Patch ini bagus banget dipakai kalau pas lagi ada jerawat jadi dia ini bisa untuk melindungi jerawat dan juga area sekitar jerawat supaya nggak terkontaminasi sama bakteri atau kepegang-pegang gitu karena nanti bisa jadi radang dan tau sendiri kalau udah terjadi inflamasi bisa menimbulkan acne scars yang lebih susah ilangnya dan dia ini tersedia dua size yaitu 12mm dan 14mm jadi lebih mudah untuk menyesuaikan sama seberapa besar jerawatnya udah gitu ini cara pakenya tuh praktis banget jadi tinggal diambil produknya dan ditempelin aja ke bagian yang berjerawat selanjutnya disini aku punya Biowestron TK 1% Barrier Cream ini dipakai sebagai spot treatment di malam hari dia ini bisa untuk merenangkan jerawat yang baru mau muncul jadi kadang kalau aku ngerasa kayak ada jerawat yang baru mau timbul aku akan totolin pakai si TK 1% Barrier Cream ini terus dia juga bisa untuk menyembuhkan jerawat lebih cepat terus aku juga pernah pakai produk ini untuk mengatasi bagian kulit aku yang lagi iritasi kayak ada kemerahan dan agak perih dan ternyata ini membantu banget untuk mengurangi kemerahan dan juga keperihan yang ada di kulit aku terus disini aku punya seed mask yang aku suka banget juga ini adalah Biowestron Natural Vitamin 21.5 Enhancing Seed Mask dia ini mengandung 21,5% natural vitamin kompleks dan green tea water terus dia ini bagus banget untuk antioksidan, untuk skin tone improvement, calming, dan juga moisturizing aku udah sempet coba seed mask ini dan dia memang bagus itu jadi dia memang bisa untuk melembabkan kulit aku, bikin kulit aku keliatan cerah dan glowing dan yang aku suka, cairan esersia ini gak lengket dan cepet ngeresap ke kulit karena dari dulu aku emang kurang suka sama seed mask yang cairan esersia itu lengket dan lama ngeresap ke kulitnya kan agak kurang nyaman ya kalau misalnya pakai seed mask malam hari terus terus mau tidur, ternyata kayak berasa lengket gitu nanti nempel-lempel ke bantal apalagi kalau siang hari, terus pakai seed mask dan ternyata seed masknya itu cairannya gak ngeresap-ngeresep terus nanti kulitnya kayak jadi keliatan basah, terus mengkilap dan kayak berminyak dan yang gak kalah penting, selain menggunakan produk-produk ini untuk mengatasi blemish dan juga acne scars aku juga rutin exfoliasi ini penting banget karena dia bisa untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan mempercepat proses regenerasi kulit selain itu, kulit jadi berasa lebih halus dan juga cerah dan jangan lupa pilih produk exfoliator yang sesuai sama kebutuhan kulit dan gentle terus aku juga menghindari sering-sering pegang muka pokoknya kalau mau pegang muka, tangan harus dalam keadaan bersih dan jangan lupa pakai sunscreen setiap hari oke, sampai disini dulu videonya kalau misalnya teman-teman punya saran untuk ke depannya mau dibikinin video apa tinggalin komen di bawah ya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terus nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video baru dari Stradivie Indonesia makasih banyak udah nonton video ini and bye-bye selamat menikmati terima kasih